Intro Hey guys, what's up? It's me, Rania Jadi video kali ini adalah tentang DIY Room Dekor buat 2018 nanti Kenapa aku bikin video DIY Pagi ini? Karena 2018 Aku ingin merubah tampilan kamar aku Yang sedikit membosankan Dan aku bakal Menunjukin ke kalian DIY yang bisa kalian turun di rumah Dan bikinnya gampang banget Dan buat kalian yang semua baru ke channel ini Jangan lupa buat subscribe to my channel And like this video Oke, kita langsung aja ke videonya Oke, yang pertama yaitu Tempat tapas, alat dan bahan yang kalian perluin Yaitu tempat Atau wadah plastik, cat akrilik Palet Kuas, dan seletip bermotif Ini opsional ya Pertama, kalian tuangkan cat akrilik ke palet Dan mix warnanya sesuai selera kalian Setelah itu, kalian cat Tempat yang bakal kalian jadiin tempat kapas Kalau catnya udah kering Kalian bisa tutupin bagian Cat yang gak rapi dengan Menggunakan seletip bermotif Lanjut yang kedua yaitu Untuk foto wall hanging Yang kalian butuhkan adalah Penggaris, cutter, benang atau tali Selotip, dan gantungan Pertama, kalau kalian udah print gambar Atau foto yang kalian mau Kalian potong dengan menggunakan cutter Sekarang, kalian ambil talinya Dan tempelkan foto itu dengan menggunakan selotip Oh iya, talinya sesuaiin juga Seberapa panjang tali yang bakal kalian gantung Dan yang ketiga Ini super duper gampang banget Terutama buat kalian yang suka koleksi topi Yang kalian perluin itu Cuman gantungan aja Kalian bisa pakai yang bermotif Atau yang transparan Caranya, kalian tinggal tempel aja Gantungan itu di tembok Atau di mana aja Dan selesai deh Dan yang terakhir yaitu Classes display Alat dan bahannya Frame foto yang gak kepake Gunting, benang atau tali Dan selotip Pertama, kalian bongkar dulu Frame fotonya Dan sisain kerangkanya kayak gini Lalu, ambil tali Dan ukur sesuai dengan frame tersebut Kalau sudah, kalian pasang double tip Dan tempelkan benang kalian di atasnya Setelah itu, kalian tempel lagi Selotip itu di atas tali kalian Biar talinya gak lepas Terakhir, kalian bisa hias di bagian pinggir frame Dengan menggunakan selotip bermotif Terima kasih telah menonton! It's all about the video Aku harap video ini menginspirasi kalian semua Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like video ini Dan subscribe to my channel And see you in my next video Bye bye!